Intro Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu PLHUT akhirnya diresmikan oleh Bupati Alor Dr. Randus Amun Jobo pada Kamis 25 Maret 2022. Ini merupakan gedung PLHUT yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan peresmian kali ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Alor Imran Duru, Ketua DPRD Alor Eni Anggrek, Kakanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Reginaldus Saferinus Seliserang, serta sejumlah Kepala Kantor Agama dari beberapa Kabupaten CNTT. Dalam sambutannya, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Alor Awaludin Hussein menyampaikan bahwa hadirnya gedung baru ini pasti akan meningkatkan layanan bagi calon haji Kabupaten Alor ke depannya. Berdasarkan data Kemenak Alor, sejak tahun 2019 telah memberangkatkan 52 jemaah, sementara dua tahun terakhir ini, yakni tahun 2020 dan 2022, belum memberangkatkan jemaah akibat pandemi. Sedangkan daftar tunggu jemaah haji Alor sebanyak 560 orang dengan waiting list 20 tahun. Setelah dari tahun 2019, Alor mengirimkan 52 jemaah. Dan dua tahun terturut-turut, kita tidak belum sempat mengirim jemaah ini, kita berharap tahun ini, tapi sepertinya sudah ada sinyal positif diapa kabupaten. Mudah-mudahan, daftar tunggu untuk saat ini 560 orang dengan waiting list 20 tahun. Untuk estimasi tahun 2022 tahun ini, 28 orang yang siap kita berangkatkan dan menasih haji tingkat kabupaten sudah kami lalu. Sementara itu, Kak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Reginaldus Saferenus Seliserang, dalam sambutannya berharap agar dengan hadirnya gedung ini, pelayanan haji dan umroh di Kabupaten Alor semakin optimal. Melalui ketersediaan gedung pelun ini, mudah-mudahan pelayanan haji khususnya di Kankamanan Alor akan semakin optimal kepada umat beragama muslim. Karena itu, besar harapan kami, gedung ini bisa digunakan dengan baik dalam layanan bimbingan jemaah haji dan umroh. Di samping gedung ini, kalau nanti kita akan lihat memang indah dan gagah, dengan juga sarana dan prasaranan yang semakin lengkap, mudah-mudahan juga dapat menginspirasi keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Alor untuk terus berinovasi. Ketua DPRD Alor, Eni Angrek, saat menyampaikan sambutannya, meminta agar Kemenak Alor dapat menjaga dan mengelola gedung ini secara baik, guna peningkatan kualitas ibadah haji dan umroh. Sebagai pusat pelayanan umat, saya yakin yang direncanakan ini bisa melakukan ibadah maupun melayani umat untuk Kabupaten Alor dengan baik dan menjaga gedung ini untuk bisa tetap dimanfaatkan dan gedung yang mewah ini yang sudah termasuk luar biarnya di Kabupaten Alor. Kepada Kemenak Alor, Bupati Alor Dr. Anus Amun Jobo berpesan agar melayani umat dengan hati yang bersih, rendah hati, serta tulus. Jobo berharap agar gedung ini dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan haji dan umroh di Kabupaten Alor. Tempat-tempat seperti ini melayani banyak orang. Dan ini sarana yang harus bersedia untuk melayani orang-orang yang mau menuju ke seluruh. Untuk itu bagi mereka yang juga menangani hal seperti ini harus hatinya bersih, rendah hati, dan tulus untuk menengani, membenahi, dan juga mengarahkan, memotivasi, sekaligus memberikan hubungan sehingga gedung yang mewah ini tidak hanya sekedar dia berdiri gedungnya saja, tetapi paling tidak dampak dari pelayanan gedung yang mewah ini memberikan juga nilai tambah bagi haji maupun hajar yang akan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang baik. Demikian laporan Timkom Info TV Online.